Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Kehidupan di dunia adalah sebuah misteri besar Yang masih diselimuti oleh banyak tanda tanya Bahkan oleh mereka yang mengalaminya sendiri Tidak ada satupun makhluk hidup yang dapat sepenuhnya mengetahui Atau memprediksi bagaimana jalan cerita hidupnya akan berkembang Kecuali jika diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kehidupan ini penuh dengan ketidakpastian Dan Allah menyimpan banyak aspek dari takdirnya Yang tidak dapat diungkapkan atau dipahami oleh ciptaannya Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini Baik itu suka maupun duka Merupakan bagian dari rencananya Yang lebih besar dan seringkali tersembunyi dari pandangan manusia Allah subhanahu wa ta'ala Dalam kebijaksanaannya yang mutlak Menyembunyikan banyak rahasia dari pengetahuan makhluknya Membuat setiap hari dalam kehidupan kita penuh dengan kejutan dan pelajaran Dan ini adalah pengingat bagi kita untuk terus berserah diri dan percaya Pada kebijaksanaan dan keputusan Allah yang tak terjangkau oleh akal manusia Beberapa aspek dalam kehidupan seringkali dianggap sebagai rahasia ilahi Yang tidak dapat diramalkan atau diprediksi dengan pasti oleh manusia Beberapa rahasia ini meskipun tampak misterius Dan tersembunyi menyimpan makna yang lebih dalam dan hikmah yang sangat berharga Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebijaksanaannya yang mutlak Menyembunyikan banyak hal dari pengetahuan manusia Untuk mengajarkan kita tentang keimanan, kesabaran, dan kebijaksanaan Misteri yang disembunyikan ini bukan tanpa tujuan Setiap rahasia ilahi memiliki hikmah yang luar biasa Yang dapat memberikan pelajaran dan wawasan bagi kita Di balik setiap ketidakpastian dan rahasia Terdapat kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri Memperdalam pemahaman spiritual Dan memperkuat hubungan kita dengan sang pencipta Dengan demikian, meskipun kita tidak dapat mengungkapkan semua rahasianya Kita dapat belajar untuk menerima dan mencari hikmah Dalam setiap pengalaman hidup yang kita jalani Misteri-misteri dalam kehidupan ini Akan terungkap hanya jika Allah menghendakinya Seperti yang diungkapkan oleh Umar bin Khotob Terdapat enam hal yang hingga saat ini Tetap menjadi rahasia dan disembunyikan oleh Allah dari pengetahuan umatnya Setiap misteri ini Menyimpan pelajaran dan makna yang mendalam Yang mungkin hanya dapat dipahami pada waktu yang tepat dengan izinnya Untuk memahami lebih lanjut Mari kita telah ah ke enam misteri yang disebutkan oleh Umar bin Khotob Apa saja ke enam hal yang masih disimpan sebagai rahasia ilahi? Dan bagaimana kita bisa memaknai kehadiran misteri-misteri ini dalam kehidupan kita? Dan berikut ini adalah selengkapnya Yang pertama Allah menyembunyikan keriduanya dalam ketaatan kepadanya Misteri pertama yang disembunyikan oleh Allah dari umatnya Adalah keriduanya yang tersembunyi di setiap tindakan ketaatan Allah tidak mengungkapkan secara jelas Kapan atau dimana keriduanya akan diberikan Sehingga manusia terdorong untuk terus-menerus berusaha Dan melaksanakan segala perintah Allah Dengan penuh ketulusan dan kesungguhan Dengan menyembunyikan keriduanya Allah mengajarkan umatnya untuk berfokus pada amal perbuatan dan niat yang tulus Bukan pada hasil atau pengakuan yang tampak secara langsung Ini mendorong individu untuk mengembangkan konsistensi Dan dedikasi dalam ibadah dan ketaatan mereka Tanpa mengharapkan imbalan atau pengakuan dari manusia Ketaatan menjadi bukti cinta dan pengabdian yang murni kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan melalui proses ini Seseorang dapat mengembangkan hubungan yang lebih dalam Dan lebih berarti dengan sang pencipta Oleh karena itu penting untuk tidak menyebelekan ketaatan Meskipun amalan atau perbuatan tersebut tampak kecil atau sederhana Setiap tindakan ketaatan Betapapun kecilnya Memiliki potensi untuk mengandung keriduan Allah subhanahu wa ta'ala Allah mungkin menyebunyikan keriduannya Dalam perbuatan-perbuatan yang tampak tidak signifikan Dan justru disinilah letak keindahan dan kedalaman hikmahnya Setiap amal sekecil apapun Adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Dan menunjukkan kepatuhan kita Dalam setiap perbuatan baik Ada peluang untuk mendapatkan ridunya Yang mungkin tidak tampak jelas di permukaan Oleh karena itu Sepatutnya kita melakukan setiap perintah Allah Dengan penuh kesungguhan Tanpa meremehkan apapun yang dianggap sebagai perbuatan kecil Kesadaran ini membantu kita Untuk menjalani hidup dengan lebih penuh makna Dan meningkatkan kualitas iman kita Karena setiap ketaatan Adalah jalan menuju keriduan Allah Yang mungkin tersembunyi Di balik tindakan sederhana tersebut Yang kedua Allah menyembunyikan murkanya Dalam setiap kemaksiatan seseorang hambanya Selain menyembunyikan keriduannya di dalam ketaatan Allah juga menyembunyikan kemurkaannya Dalam kemaksiatan yang dilakukan oleh hambanya Rahasia ini bertujuan untuk memotivasi manusia Agar menjauhi segala bentuk kemaksiatan Dan merasa takut untuk terjerumus dalam perilaku dosa Dengan menyembunyikan kemurkaannya Allah memberikan dorongan bagi umatnya Untuk tetap waspada dan berhati-hati Dalam setiap tindakan mereka Ketidaktahuan tentang sejauh mana Kemurkaan Allah terhadap kemaksiatan tertentu Mendorong seseorang untuk lebih berhati-hati Dan menjaga diri dari perbuatan dosa Allah mengajarkan kita Bahwa setiap tindakan maksiat Tidak peduli seberapa kecil atau besar Memiliki potensi untuk mendatangkan murkanya Ketidakpastian mengenai kapan dan bagaimana Kemurkaannya akan terjadi Seharusnya membuat kita lebih sadar Dan takut untuk terjatuh dalam perbuatan Yang tidak sesuai dengan syariat Ini adalah bentuk kasih sayang Allah Yang mendorong kita untuk menjaga diri Dan senantiasa berada di jalan yang benar Oleh karena itu sangat tidak pantas bagi kita Untuk meramehkan kemaksiatan Meskipun tampak dalam bentuk yang sangat kecil Setiap tindakan dosa Betapapun kecilnya Memiliki potensi untuk mendatangkan kemurkaan Allah Yang mungkin tidak segera kita rasakan Tetapi dapat membawa konsekuensi yang serius Di akhirat kelak Kesadaran akan potensi bahaya dari kemaksiatan Sekecil apapun itu Harus mendorong kita untuk lebih berhati-hati Dan berusaha menjaga diri Dari segala bentuk dosa Dengan demikian Kita dapat menghindari kemurkaan Allah Dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran Akan tanggung jawab sebagai hambanya Ini juga mengingatkan kita Untuk terus berupaya memperbaiki diri Dan berbuat baik Serta menjaga agar setiap langkah kita Selalu dalam koridor ketaatan Kepada Allah SWT Yang ketiga Allah menyembunyikan Laylatul Qadar Dalam bulan Ramadan Malam yang penuh berkah ini Yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Merupakan malam yang sangat istimewa Dan memiliki keutamaan yang luar biasa Allah tidak secara jelas menentukan tanggal pasti Laylatul Qadar Melainkan menyembunyikannya dalam bulan Ramadan Untuk mendorong umatnya agar lebih giat dalam ibadah dan pencarian spiritual Hadis Nabi Muhammad SAW Menyebutkan bahwa ibadah sunnah yang dilakukan selama bulan Ramadan Memiliki pahala setara dengan ibadah wajib di luar bulan tersebut Ini adalah dorongan bagi umat Islam Untuk memperbanyak amal ibadah dan kebaikan selama bulan suci ini Dengan harapan mendapatkan rahmat dan rita Allah SWT Laylatul Qadar Malam yang nilai ibadahnya lebih baik dari seribu bulan Merupakan momen yang sangat dicari Allah menyembunyikan malam ini untuk menguji ketegunan dan kesungguhan kita dalam beribadah Dengan tidak mengungkapkan secara pasti malam tersebut Allah mendorong kita untuk memperbanyak amal sholih Berdoa dan berusaha keras selama 10 malam terakhir Ramadan Karena malam tersebut bisa saja jatuh pada salah satu dari malam-malam tersebut Dengan demikian semangat pencarian Laylatul Qadar Menjadi sarana bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Memperbaiki diri dan memperbanyak amal ibadah Setiap usaha dan doa yang kita lakukan dalam bulan Ramadan Memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah Dan momen ini adalah kesempatan emas untuk meraih berkah dan magfirahnya Yang keempat, Allah menyembunyikan para wali diantara manusia Allah subhanahu wa ta'ala juga menyembunyikan keberadaan para walinya diantara manusia Para wali adalah hamba-hamba Allah yang mendapatkan kedekatan dan keistimewaan khusus darinya Namun mereka seringkali tidak dikenal atau tidak terlihat jelas dalam masyarakat Dengan menyembunyikan status wali tersebut Allah memberikan pelajaran berharga kepada umat manusia Tentang pentingnya sikap saling menghormati dan tidak meremehkan orang lain Tujuan dari penyembunyian ini Agar manusia belajar untuk menghargai setiap individu Tanpa memandang status, kekayaan, atau posisi mereka Dalam interaksi sehari-hari Seseorang mungkin meremehkan orang lain tanpa menyadari bahwa orang yang dianggap biasa-biasa saja Bisa jadi adalah wali Allah Yang mendapatkan kedekatan istimewa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengajarkan kita bahwa setiap individu memiliki nilai dan potensi yang tidak selalu tampak di permukaan Dengan demikian, kita seharusnya tidak tergoda untuk menilai orang lain secara dangkal atau meremehkan mereka Namun sebaliknya, kita perlu menjaga sikap hormat dan menghargai setiap orang Karena bisa jadi, salah satu dari mereka adalah hamba Allah yang sangat dicintai olehnya Yang kelima, Allah menyembunyikan kematian dalam umur Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengungkapkan kapan seseorang akan meninggal dunia Melainkan menyembunyikannya di dalam umur seseorang Tujuan dari penyembunyian ini adalah untuk mendorong setiap individu agar selalu siap dan bersiap-siap menghadapi kematian Yang tidak diketahui kapan waktunya Dengan menyembunyikan waktu kematian, Allah mengajarkan kepada kita pentingnya mempersiapkan diri setiap saat Ketidakpastian kapan kita akan meninggal dunia seharusnya memotivasi kita untuk senantiasa berada dalam kondisi baik Menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya Ini mendorong kita untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ibadah dan menjaga amanah hidup dengan penuh kesadaran Ketidakpastian ini juga berfungsi sebagai pengingat agar kita tidak terlena dalam kehidupan dunia yang sementara Dan selalu siap menghadapi hari kiamat dengan amal yang baik Dengan memikirkan kematian sebagai kemungkinan yang selalu ada Kita lebih termotivasi untuk hidup dengan integritas Menjalani kehidupan dengan penuh makna dan berusaha sebaik mungkin dalam setiap aspek kehidupan kita Oleh karena itu, sikap waspada dan kesadaran akan kemungkinan datangnya kematian kapan saja Seharusnya mendorong kita untuk terus berusaha memperbaiki diri Memperbanyak amal kebaikan dan selalu berada dalam jalan yang diridai oleh Allah SWT Misteri terakhir yang disembunyikan oleh Allah SWT dari umat manusia adalah Atau sholat yang paling utama yang Allah tempatkan diantara sholat lima waktu Dalam konteks ini, sholat ulustu merujuk pada sholat yang sangat penting dan memiliki keutamaannya khusus Namun tidak diungkapkan secara jelas mana diantara sholat lima waktu yang merupakan yang paling utama Tujuan dari penyembunyian ini adalah untuk mendorong setiap muslim Agar memelihara dan melaksanakan semua sholat lima waktu dengan penuh perhatian dan konsistensi Dengan tidak mengungkapkan secara spesifik sholat yang paling utama Allah ingin agar umatnya tidak meremehkan atau mengabaikan salah satu dari sholat tersebut Hal ini mengajarkan kita pentingnya menjaga setiap sholat dengan khusyuk dan tepat waktu Tanpa membedakan mana yang lebih penting diantara sholat-sholat tersebut Dengan demikian, setiap sholat wajib dianggap memiliki nilai dan keutamaan yang sama Dan tidak ada alasan untuk meremehkan atau meninggalkan salah satu dari sholat lima waktu Penerapan sikap ini memastikan bahwa kita menghargai setiap sholat sebagai bagian integral dari ibadah kita Dan dengan konsistensi dalam melaksanakan semua sholat Kita dapat memperoleh manfaat dan kemerkahan dari setiap ibadah yang kita lakukan Hal ini juga mengingatkan kita untuk selalu berusaha memperbaiki kualitas sholat kita Menjaganya dengan sepenuh hati Dan menjadikannya sebagai bagian utama dari kehidupan kita sehari-hari Sahabat beriman Dan itulah enam misteri kehidupan yang Allah sembunyikan dari manusia Wallahualam bishawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh